selamat menikmati kita akan review kembali ya untuk hari ini di kediaman Mbak Sipa dan seperti ini kediaman beliau dan yang bikin penasaran ada disana ya koleksi beliaunya yang sangat subur-subur kita akan dekati namun seperti ini suasana kedesaannya Mbak Sipa ya yang di depan halamannya pun sudah berjajar seperti ini bunga-bunga bugan pil ya yang lagi mekar-mekar kita dekati aja rumah beliau dan bunga beliaunya ini sebagian besar enggak berada di taman terasnya ya namun di bawah pohon yang rimbun disana bunganya sangat subur-subur dan ada beberapa juga di samping taman terasnya ya seperti ini ada juga segerombolan mungkin seperti ini koleksi beliaunya yang nampaknya udah kurang terawat ya koleksinya karena belianya lagi mempunyai anak bayi jadi kurang terawat mohon maaf aja untuk pecinta bunganya namun masih subur koleksi beliau dan juga seperti ini ya yang dibilang pertama tadi di bawah pohon yang rimbun ini super 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 semua koleksi beliau berbagai macam jenis tanaman hias kita akan nikmati dulu aja sejenak koleksi beliau enggak ditaruh di teras pun enggak mengurangi keindahan dan kesuburannya ya koleksinya ini berbagai macam jenis ada disini ya ditampilkan ada juga penataannya seperti ini berbagai macam jenis kaladium maupun aglonema kalatea dan yang ini ya sangat subur-subur sekali dan rimbun aglonema bigroynya ini saking suburnya sampai seperti ini ya koleksi beliau dan ini juga aglonema bigroynya ya yang sangat wah sekali dan ada juga sejenis kalatea sangat suburnya koleksi beliau koleksinya ini wah wah sangat cantik sekali ya koleksinya dan ada juga ini aglonema yang sangat rimbun sekali ya seperti ini ada juga kaladium stroberinya ya sangat subur nah walau dengan kesibukannya ya bisa masih terawat ada juga ini tanaman hias yang sangat cantik ya dan ada juga di sebelah atas ini kalatea black listriknya ya dan donna carmennya berbagai macam jenis puring juga ada ya ditampilkan di bawah toponnya ada juga he-he-nya kaladium baretnya dan ada juga kaladium yang sangat cantik ini ya mungkin kalau tuan rumahnya ini tahu ya nama jenisnya ada juga aglonema yang lain dan jenis puringnya dan ada juga yang sangat subur dan udah banyak anaknya ini alokasia dragonnya sangat cantik dan mengkilat warnanya walaupun katanya udah gak bisa merawat karena dia merawat anak bayi kembarnya mbak sipanya ini dan ada juga kalatea ekor meraknya sangat cantik dan subur dan juga kalatea yang lain jenisnya yang super wah sekali ya sangat subur sekali bunganya dan berbagai jenis kaladium koleksi bionya seperti ini warnanya sangat cantik cantik berbagai macam ragam ya mungkin sudah pada tahu semuanya dan yang kita sorot pertama lagi juga banyak juga jenisnya sangat komplit ada juga sensi veranya atau lidah mertuanya dan berbagai macam jenis aglonema juga disini sebelahnya seperti ini koleksi beliau ada bigroy ada juga jenis yang lain ada juga henghengnya yang sangat lebat sekali ini udah rimbun ya kalau kita pecahkan mungkin bisa menjadi berpuluh puluh pot itu ya ada juga kalatea sri rezekinya sangat aglonema listriknya yang sangat subur sekali kurang lebihnya seperti ini koleksi beliau ditata di bawah pohon mangga ini seperti ini sangat kompleks sekali beragam macam jenisnya juga ada disini aglonema yang mahal maupun yang murah mungkin seperti ini sangat cantik warnanya ada juga seperti ini koleksi belianya dan ada juga susunannya seperti ini berbagai macam jenis aglonema ada aglonema tisunya ada juga red dud dan ada juga aglonema kocin seperti ini koleksi beliau ada juga aglonema yang lain dan tanaman hias pernya juga ada disini ada dua jenis aglonema hijaunya juga hadir di sebelah yang lain ini dan ini dia pilogendros sirihnya mungkin ya atau anturium sirihnya hadir juga dan ada juga adenium yang masih kecil dan ada juga lidah mertua yang sangat cantik seperti ini koleksi beliau dan ada juga tanaman hias dolarnya dan kalate dan berbagai macam bugen pil ada seperti ini atau yang tadi kita yang pertama ada juga kaladium sangat cantik dan ada adenium yang sangat cantik warnanya bunganya yang sangat subur bonggolnya ada besar ada juga sirih gadingnya baraksigilnya di sisi teras yang lain yang kita sorot pertama tadi dan berbagai macam jenis tanaman hias yang lain disini seperti lidah mertuanya adam hawanya yang sangat wah sudah memenuhi potnya ya padahal potnya sudah besar ini seperti ini dan itu tadilah ya perjumpaan kita di koleksinya mbak Sipa yang sangat subur dan terima kasih aja untuk semuanya yang sudah selalu mendukung channel kami dan mudah-mudahan ini memotivasi kita untuk selalu sayang kepada tanaman hiasnya walaupun tempat mbak Sipa ini bilangnya enggak terawat karena dia mempunyai bayi ya anak kembar dan terima kasih aja untuk mbak Sipanya yang udah mengizinkan mengoleksi atau mengutak hati bunga beliunya mudah-mudahan ini menginspirasi aja kita semua ya dari rokan hulu bunga kudus 9 mengucapkan terima kasih wassalamualaikum Assalamualaikum